Saudara-saudara, pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan menemani Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakebumi Raka oleh Kualisi Indonesia Maju. Hari ini, Partai Gerindra menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Rapimnas yang digelar di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, agendanya akan membahas mengenai pemenangan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati berharap dalam Rapimnas bakal cawapres Prabowo Subianto, yakni Gibran Rakebumi Raka, diharapkan bisa hadir dalam Rapimnas. Rahayu menyebut undangan telah disampaikan kepada Gibran. Harapannya sedemikian, saya rasa karena tadi malam sudah ada pembahasan antara pimpinan Koalisi Indonesia Maju, terutama kami dari kalangan anak mudanya sangat menanti untuk apakah itu akan terus disampaikan pada keputusan hari ini, sesuai dengan harapan kami, dan mudah-mudahan kita juga bisa berjumpa langsung dengan calon wakil presiden kami. Berarti ada rencana menghadirkan Gibran langsung di pergerakan Koalisi Indonesia? Itu harapan kami, tapi apakah itu direncanakan atau tidak, kita akan lihat. Tapi undangannya ada, Pak? Saya yakin undangan ada, tetapi kembali lagi, apakah menghadir atau tidak, kita tunggu. Pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Gibran Raka Bumeraka yang diusung Koalisi Indonesia Maju, dijadwalkan akan mendaftar sebagai pasangan capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum pada hari Rabu 25 Oktober mendatang, sekitar jam 10 pagi. Seluruh partai pengusung dan juga pendukung akan turut hadir dalam pendaftaran. Pada hari Rabu tentunya kita juga sudah merencanakan untuk mendaftarkan pasangan capres dan cawapres. Rencana kita akan mulai jam 10 dan kira-kira sampai makan siap. Tapi kita lihat perkembangan, mungkin dinamis, kita harapkan semua akan lancar. Terima kasih. Saudara, untuk mengetahui jalannya rapat pimpinan nasional Partai Gerindra yang digelar hari ini di Dharma Wangsa, kita akan langsung menghubungi jurnalis komparsif yang sudah ada di sana, yaitu Jona Hamonangan. Jona, selamat sore. Jadi agenda pasti dari rapim nasi ini apa? Karena kita tahu bakal calon wakil presiden yang akan menampingi Prabowo ini sudah dideklarasikan kemarin. Ya, Irianda, Partai Gerindra menggelar rapim nasi ini dalam rangka konsolidasi dan penguatan. Jadi dalam rapim nasi ini tidak hanya mengundang para pimpinan, tapi juga dari daerah. Nah, kami melihat memang acaranya cukup semarak dikarakan ada eforia dikarakan Partai Gerindra sendiri sudah mendorong adanya capres dan cawapres di mana ini dirangkum dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi terkait dengan rapim nasi hari ini, ini dijabarkan berbagai macam strategi, tidak hanya strategi pemenang apa milu, tapi juga strategi untuk mendekatkan khususnya kepada generasi masyarakat, yaitu seperti generasi milenial ataupun generasi. Nah, tadi sebenarnya saya juga berusaha untuk mencari tahu kepada para pengurus terkait dengan rapim nasi ini. Jadi memang rapim nasi ini tidak tetap dalam rangka untuk menghindari mungkin adanya bocor dari strategi. Jadi memang ini tidak mengundang partai lain, baik koalisi ataupun partai yang di luar koalisi. Jadi ini fokus pada internal dan dijabarkan beberapa hal. Nah, yang menarik adalah dari rapim nasi ini tadi ketika para buku subianto datang dan sempat menyapa wartawan, memang juga diceritakan, dijabarkan bahwa memang dalam rapim nasi ini, ini juga diperlihatkan bagaimana mungkin trend ke depan atau kok mungkin terkait dengan adanya hasil dari hasil survei. Dan ini justru saja menjadi bekal awal, khususnya bagi para pimpinan, baik yang ada di pusat atau wilayah, untuk bisa menerjemahkannya dan bisa melakukan nyaktikan tim busim kampanye, bisa agar lebih maksimal, khususnya dalam rangka untuk penetrasi khususnya pasangan dari Prabowo Gibran ini sendiri. Juna, apakah sudah ada informasi Pak Asti, apakah bakal calon wakil presidennya Prabowo, pasangannya begitu yang nanti akan didaftarkan ke KPU, ini akan hadir dalam rapim nasi hari ini? Ya, dari catatan yang kami dapat, memang Gibran tidak datang hari ini ke Jakarta dikarenakan posisi masih berada di Solo. Jadi memang sempat dijadwalkan untuk hadir, tapi dikarenakan posisi Gibran juga masih menjabat sebagai wali kota Solo dan ragamnya aktivitas cukup padat, maka fokusnya adalah lebih kepada kedatangan Prabowo saja. Jadi memang ini acara rapim nasi hari ini, ini lebih kepada internal partai Gerinda, dan tidak ada kedatangan Gibran sama sekali, Jafal. Mulai dari tadi pagi sampai pun sore ini, kami tidak melihat adanya ketatangan Gibran dalam rapim nasi yang dikelasanakan di Jakarta hari ini. Kiri Anda? Baik, berarti informasinya hingga saat ini tidak akan dihadiri oleh Gibran Nakebun Meraka. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Juna Hamurangan langsung dari tempat acara rapim nasi partai Gerinda hari ini. Terima kasih, Juna.